450 personil TNI diberangkatkan ke daerah penugasan di perbatasan Papua, sektor selatan. Panglima Kodam 1 Bukit Barisan memimpin langsung pemberangkatan dan memberi semangat, serta moral kepada prajurit TNI yang akan diberangkatkan. Seluruh personil TNI ini disiapkan untuk menjaga perbatasan Republik Indonesia Papua Nugini, tepatnya di sektor selatan. Nantinya mereka akan berada di sana selama sembilan bulan. Proses pemberangkatan dipimpin langsung oleh Panglima Kodam 1 Bukit Barisan, Majen TNI Hasan Nuddin bersama Kapolda Sumut Irjen Polisi Martwani Sormin di lapangan Yonif 122 Tombak Sakti, Kabupaten Simalungun pada selasa 12 Januari pagi. 450 personil yang diberangkatkan merupakan pasukan dari Batalion Infanteris 122 Tombak Sakti, Brigadir Yonif 7 Rimbaraya. Dalam arahannya, Pangdam menyampaikan wilayah perbatasan merupakan daerah rawan, pelanggaran lintas batas, dan penyelundupan. Diharapkan kepada prajurit agar tetap waspada dan siap-siaga dalam bertugas. Seluruh prajurit diminta untuk mematuhi dan melaksanakan petunjuk serta perintah pimpinan di lapangan, serta menjaga martabat dan kehormatan Kodam 1 Bukit Barisan dalam bertugas. Hari ini kami melaksanakan tahapan persiapan pengantaran atau tugas Batalion Infanteris 122 Tombak Sakti dalam penugasan perbatasan dari Panglima Gini. Tahapan-tahapan kegiatan sudah dilakukan sejak awal dan sampai sehari ini berjalan sesuai dengan rencana dan kesiapan-kesiapan juga sudah siap baik personil maupun perlengkapan yang rencana. Pangdam dan Kapolda berharap agar pasukan yang bertugas kembali ke markas komando awal dengan sehat dan jumlah yang sama. Upacara pemberangkatan dilakukan secara prosesi TNI Angkatan Darat dan Adat Batak Simalungun. Dari Simalungun, Hardinal Simare-Mare melaporkan.